Pernyataan Presiden yang disampaikan setelah pekan lalu muncul polemik soal impor senjata akibat pernyataan Panglima TNI, General Gatot Nurmantio. Yang keempat yang berkaitan dengan politik. Politik harus kondusif. Sebab itu jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung. Semuanya permasalahan antar lembaga, antar kementerian, selesaikan secara kondusif. Bahas di tingkat MENKO. Tingkat MENKO belum selesai, tingkat Bapak Wapres. Masih belum selesai bisa ke saya. Perlu saya ingatkan bahwa tahun 2018 sudah masuk ke tahun politik. Ada Pilkada, ada tahapan Pilek, ada tahapan Pilpres sudah masuk. Sebab itu sekali lagi jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja, sudah. Bekerja saja, dan kalau ragu-ragu agar diangkat ke kapat terbatas. Sekali lagi, kita ingin terus menjaga keteduhan, ketentraman, ketenangan, persatuan di antara kita dan juga di masyarakat. Dan yang terakhir, sekali lagi sebagai Kepala Pemerintahan, sebagai Kepala Negara, sebagai Panglima Tertinggi, Kementerian Darat, Laut, dan Udara. Saya ingin perintahkan kepada Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing. Terus bekerja sama, terus bersinergi, jaga stabilitas politik, jaga stabilitas ekonomi, tingkatkan kinerja-kinerja kita, tingkatkan prestasi-prestasi kita dalam mendukung semua program yang berkaitan dengan pembangunan negara kita.